Setelahnya Katara menciptakan pedang es, mengarahkannya ke Aang, dan setelah mengucapkan selamat tinggal sekaligus merasa kecewa, Katara melempar pedang esnya itu, dan Aang tetap diam. Video ini adalah lanjutan dari video ini dan ini, kalau belum nonton bisa cek link di deskripsi atau kartu di atas. Lanjut. Setelah menghentikan Jet meledakan desa, Saka yang dibiarkan bebas oleh tim Avatar mulai merenung karena Aang sangat baik padanya. Dan karena tim Avatar sudah terlelap, Saka mulai berpikir apakah dia harus kabur, dan Saka memutuskan untuk kabur. Dalam pelariannya itu, dia tidak sengaja menemukan Toff, tidak berdaya di tengah gurun karena berusaha mencari Aang. Saka pun menolongnya, dan meski sempat berselisih, Saka yang mendengar tujuan Toff, yaitu mencari Aang untuk memperingatkan datangnya Katara, memutuskan membantu Toff untuk mencari Aang bersamanya, berharap dia juga menemukan Katara. Di tengah jalan, melihat muka khawatir Toff, Saka bertanya apakah dia pikir Avatar tidak bisa menghandle Katara, dan Toff menyangkal itu karena dia hanya ingin memperingatkannya. Toff juga berpikir, ketika mereka menemukan Katara, Saka pasti akan memihak Katara dan menghianati Avatar. Toff pun bingung kenapa Aang percaya padanya, padahal dia adalah Waterbender. Saka sempat terdiam, berkata dia tidak menghianati Aang karena dia tidak pernah di pihaknya dan dia tidak pernah meminta Aang mempercayainya. Mendengar itu, Toff setengah percaya dan bertanya di pihak mana Saka berada, dan pertanyaan itu membuat Saka seketika terdiam. Sementara itu, Aang yang berpisah dari Zuko dan Azula untuk memancing serta mencari informasi soal musuh baru mereka, yaitu tiga orang bertopeng yang tidak lain tim Katara, menunggu orang yang mengejarnya di seberang sungai. Tak lama kemudian, orang bertopeng datang, menaiki seekor harimau yang membuat Aang bertanya siapa dia, karena dari gaya bertarungnya, orang itu bukanlah Saka. Tapi bukannya menjawab, orang itu melesat ke arah Aang, menyerangnya dengan Waterbending-nya, yang membuat Aang membalas dengan Firebending-nya, dan menghasilkan ledakan. Setelahnya, orang itu mengurung Aang dengan Waterbending-nya, dan menyerang tiba-tiba dari belakang, Aang pun segera menghindar, sekaligus memberikan serangan balasan dengan pengendali udaranya. Serangan itu pun membuat topeng milik orang itu copot, dan melihat orang di baliknya, Aang sangat terkejut, karena orang itu adalah Katara, wanita yang sangat dia cintai. Di sisi lain, Zuko dan Azula memancing dua orang bertopeng lain, yaitu Yue dan Suki. Yue pun bertanya di mana Saka, dan Azula berkata dia sudah kabur. Mendengar itu, Yue terlihat enggan bertarung, sementara Suki yang suka bertarung tidak peduli, yang membuat Azula menyerangnya. Mereka berdua mulai bertarung, sementara Yue dan Zuko memilih diam, karena Yue merasa bertarung tidak ada gunanya karena Saka tidak ada. Mereka memperhatikan Azula dan Suki bertarung sambil ngobrol, sampai akhirnya Azula memenangkan pertarungan, dan mereka segera pergi untuk menolong Aang. Kembali ke Aang, melihat Katara, dia mengingat ucapan Katara dari dunianya, yang berkata kalau mereka adalah keluarga. Aang juga mengakui kalau sebenarnya dia tahu jika orang bertopeng itu adalah Katara, hanya saja dia tidak mau mengakuinya, dia tidak ingin mengakui kalau ada sebuah realitas, dimana dia dan Katara adalah musuh. Setelah itu Katara menciptakan ombak besar, dan mengarahkannya ke Aang, tapi Aang hanya diam, dan ketika dia terdorong ke pohon, Katara melempar pisau-pisau esnya, melukai Aang, hanya saja tidak membunuhnya. Setelahnya Aang hanya diam, yang membuat Katara mulai bingung, dan Katara pun mempertanyakan Aang yang hanya diam, dan tidak ingin melawan meski dia terus menyerangnya. Melihat Aang tetap diam, Katara pun mulai kesal, merasa ini buang-buang waktu, dan dia awalnya ingin menangkap Aang hidup-hidup, tapi orang lemah sepertinya tidak sebanding dengan usahanya. Setelahnya Katara mengambil lagi topengnya, memberi tahu Aang alasan dia memakai topeng ini, karena wanita dari suku air tidak boleh bertarung, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dan topeng ini adalah bentuk kebebasan, karena saat dia mengenakan topengnya, orang-orang hanya akan melihat kemampuannya. Tapi meski begitu, hal yang paling dia benci, adalah membunuh lawan yang kuat terlalu cepat. Aang hanya diam mendengar itu, dan Katara melanjutkan, kalau alasan dia membenci itu, karena apa gunanya mempunyai kekuatan, kalau dia tidak bisa menggunakannya. Setelahnya Katara menciptakan pedang es, mengarahkannya ke Aang, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, sekaligus merasa kecewa, Katara melempar pedang esnya itu, dan Aang tetap diam, tapi gundukan tanah tiba-tiba terbentuk, dan menghancurkan esnya. Dari kejauhan, Toff melesat dengan earthbendingnya, menyapa Katara, dan melompat ke sisi Aang, sambil bertanya apa yang dia lakukan, dan kenapa dia tidak melawan. Toff memberitahu, kalau Katara sangat berbahaya, dan yang lebih buruk lagi, Saka tidak berpihak pada mereka. Melihat Saka bisa kabur, Katara berkata dia tidak terkejut, dan setelahnya, dia mengajak Saka untuk menghabisi Aang. Katara pun berlari ke arah Aang, dan Saka yang awalnya terlihat enggan, mulai menyerang Aang dengan waterbendingnya, tapi Aang lagi-lagi hanya diam, yang membuat Toff meminta Aang sadar. Dia pun melindungi Aang dengan earthbendingnya, dan merasa mungkin Aang bisa menghadapi Saka, Toff meninggalkannya untuk melawan Katara, Tapi ternyata, Aang tetap diam ketika Saka menyerang, dan untungnya, Azula yang datang melindunginya, dan menanyai Aang kenapa dia tidak melawan. Aang terus diam, seperti orang setengah sadar, dan di depannya, Toff dan Zuko terlihat berhadapan dengan Katara, dan mulai bertarung. Katara menyerang Zuko lebih dulu, karena Zuko bukan Bender, dan Toff segera melindunginya, yang membuat Zuko mengambil kesempatan itu untuk menyerang, tapi Katara dengan mudah menahan serangannya, serta menyerang Toff diam-diam. Dia menarik Toff ke sungai, menahan Zuko yang ingin menyelamatkannya, dan melihat itu, sambil menghampiri Zuko, Katara berkata kalau satu harus gugur, dan ketika Katara akan menusukan pedangnya, Zuko mendapatkan penglihatan, di mana dirinya sendiri dengan luka bakar di matanya, mengarahkan api padanya, sambil berkata, itu adalah hadiah. Setelahnya Zuko sadar, dan tiba-tiba bisa menggunakan Firebender untuk menyerang Katara. Katara pun mundur, dan Zuko segera melepaskan diri untuk menyelamatkan Toff. Di belakang, Katara yang terluka karena api Zuko menyembuhkan mukanya, dan terlihat marah karena serangan itu. Dia pun berusaha menyerang Zuko lagi, tapi sebuah es menghalanginya, dan suara nenek-nenek juga terdengar, berkata dia kecewa karena Katara menyerang musuhnya dari belakang, dan ternyata suara itu adalah suara Kana, atau Grain-Grain, yang bersama Master Piyandau. Sesaat kemudian, Saka juga dipukul mundur oleh Azula, dan dua saudara itu akhirnya terkepung. Melihat itu, Katara merasa kecewa karena Grain-Grain berhianat, tapi Grain-Grain berkata pada Saka kalau Katara sudah berubah, dan meminta Saka untuk jangan mendengarkannya. Katara tersenyum, sambil berkata kalau Saka bisa menentukannya sendiri. Setelah itu, melihat Aang sendirian, dan masih terdiam, Katara mengendalikan air di sebuah pohon, dan meledakan pohonnya, yang membuat air dari pohon itu menyembur ke orang-orang. Azula, Zuko, Aang, Toph, dan Grain-Grain berhasil selamat, namun Master Piyandau terkena serangan itu, yang melukai pundaknya. Melihat tim avatar teralihkan, Katara langsung melarikan diri bersama Saka. Setelahnya, Grain-Grain langsung menyembuhkan Piyandau, dan ketika Azula meminta Aang tenang, karena mereka bisa menangkap Katara nanti, Azula terkejut ketika melihat Aang, karena Aang tiba-tiba menangis. Setelahnya dia pingsan, dan bermimpi saat-saat dia bertengkar dengan Katara dari dunianya, dimana pada saat itu, Aang mengungkapkan kalau dia mencintainya, dan Katara berkata dia tahu, namun mereka tidak bisa bersama, karena dia tahu apa yang terjadi saat Aang berlatih bersama Guru Patik, untuk membuka seluruh cakranya, dan kalau mereka ingin memenangkan perang ini, Aang harus merelakan dirinya. Sesaat kemudian Aang terbangun, bertanya apa yang terjadi, dan Azula memberitahu Aang, kalau dia menangis sampai pingsan. Setelahnya Azula dan Tov meminta Aang menjelaskan apa yang terjadi padanya, dan setelah melihat ekspresi semuanya, Aang memutuskan memberitahu semuanya. Sebelum itu Aang meminta maaf atas sifatnya selama ini, karena dia melakukan itu berharap bisa merubah semuanya, tapi ternyata dia salah. Zuko pun bingung, dan Aang memberitahu, kalau dia berasal dari dunia lain. Dunia yang berkebalikan dari dunia ini, seperti cermin, dimana pada dunianya, dia terbangun di Kutub Selatan, terperangkap di es, dan diselamatkan oleh dua orang dari Kutub Selatan, yang memberitahu kalau negara api telah menginvasi dunia, dan dua orang itu adalah Saka dan Katara. Katara adalah waterbender terakhir di sukunya, dan karena itu, mereka bertiga ke Kutub Utara, untuk belajar waterbender. Tapi sebelum itu, mereka diburu oleh seorang pangeran terbuang, yang memiliki luka bakar di matanya, dan pangeran itu adalah Zuko. Setelah dari Kutub Utara, mereka lanjut ke Kerajaan Tanah, untuk belajar Earthbender, dan menemukan seorang guru buta, yaitu Tof. Tapi ketika di Kerajaan Tanah, mereka bertemu musuh baru, Firebender yang sangat kuat, yaitu Azula, adik dari Zuko. Bersama Tylee dan Mei, mereka berhasil menyusup ke Basingse, dan menaklukannya dari dalam. Dia dan Katara berusaha melawan, tapi mereka kalah jumlah, karena Azula telah mengambil alih kendali Tylee. Dan harapan terakhir mereka, adalah menggunakan mode Avatar, tapi ternyata, Azula sudah bersiap, dia menyerang dengan petirnya, dan berhasil membunuhnya. Tapi berkat spirit water dari Kutub Utara, Katara menghidupkan dia lagi, dan mereka tidak menyerah. Mereka mengumpulkan pasukan, untuk menyerang ibu kota negara api, tapi ternyata mereka kalah, dan teman-teman yang menolong mereka kabur, tidak pernah terlihat lagi. Mendengar itu, Zuko pun bertanya, kenapa Eng tidak menggunakan mode Avatar, dan Eng menjawab tidak bisa, karena serangan Azula, telah melakukan sesuatu pada tubuhnya, yang membuat dia tidak bisa masuk ke mode Avatar. Dan bukan hanya itu, sebelum dia ke Basingse, dia sempat berlatih dengan guru patik, untuk mengontrol mode Avatar, dengan membuka seluruh cakranya, tapi di tahap terakhir, ketika dia harus melepaskan duniawi, dia harus melepaskan seseorang yang dia sayang, dan dia tidak bisa. Grand-grand pun menebak itu Katara, dan Eng membenarkan hal itu. Setelahnya mereka terus berperang, tapi Azula selalu selangkah di depan, dan meski Zuko akhirnya bergabung dengannya, itu tidaklah cukup, dan ketika Komet Sozin muncul, yang membuat para Firebender berada di puncak, Azula membunuh banyak orang, termasuk Airoh, dan ketika mereka ingin mengambil Basingse, dibantu oleh Tylee dan Mai, Azula malah membunuh keduanya. Sejak saat itu, banyak teman-temannya yang gugur, dan harapan terakhir hanyalah mode Avatar, dan ketika dia bertemu dengan Avatar-Avatar terdahulu, mereka malah mengirimnya ke sini. Mendengar semua cerita itu, semuanya pun seketika termenung, dan setelahnya, Azula pergi dari sana, untuk menjernihkan pikiran. Setelah itu, Toph menanyai Eng, kalau di dunianya dia bisa menggunakan empat elemen, kenapa sekarang dia tidak bisa. Eng pun berkata dia tidak tahu, karena ketika dia keluar dari gunung api, yang dia bisa hanyalah airbender, dan melupakan semuanya. Toph yang merasakan Eng tidak berbohong pun percaya, tapi dia masih merasa apa yang Eng ceritakan terlalu gila. Tapi meski begitu, Grand-Grand dan Master Piando bersedia menolongnya, Toph juga sama, yang membuat Eng berterima kasih pada mereka. Di sisi lain, mendengar cerita tadi, Azula terlihat terpukul, dan sadar, kenapa Eng bertingkah aneh dari awal. Zuko pun mencoba menghiburnya, dengan memberitahu Azula, kalau dia sepertinya bertemu dengan Zuko dari dunia Eng, dan dialah yang memberikannya Firebender. Zuko itu juga memintanya untuk mempercayai Eng, dan karena itu dirinya akan membantu Eng sampai akhir. Mendengar itu Azula tersenyum, berkata kalau itu bagus, tapi dirinya tidak akan ikut. Azula merasa tidak pantas berada di sisi Eng, karena dialah yang membunuh teman-teman Eng di dunianya. Zuko pun mencoba untuk menenangkannya, berkata dia akan memanggil Eng agar Azula berbicara dengannya, tapi Azula langsung menghentikan Zuko, dan menyuruhnya jangan memberitahu apa-apa pada Eng. Zuko pun menurutinya, dan meninggalkan Azula yang mulai menangis. Kembali ke Eng, dia memberitahu yang lain, kalau Avatar terdahulu memberitahunya, jika dunia ini dengan dunianya perlahan-lahan bersatu, dan kalau kedua dunia terlalu dekat, hal itu akan menghancurkan keduanya. Berpindah ke Katara, dia menemui Sok yang sedang menyendiri, dan berkata kalau mereka akan pulang. Saka pun berkata dia tidak bisa, karena dia belum menangkap Avatar, tapi mendengar itu dengan marah. Katara berkata kalau Avatar sudah tidak berguna, karena dia adalah Avatar yang lemah. Saka pun membentak Katara, dan bertanya kenapa Katara menolongnya, karena dia tidak butuh ditolong, dan Katara berkata kalau mereka saudara, dan dia akan selalu di sisinya kapanpun dia butuh. Katara menambahkan kalau keluarga lebih penting, yang membuat Saka bertanya bagaimana soal Gran-Gran, dan Katara berkata kalau Gran-Gran sudah bukan keluarga, karena dia adalah pengkhianat. Setelahnya Katara meminta Saka mendengarkannya, karena cara agar ayah mereka menghargainya lagi, adalah kembali menjadi pangeran suku air, dan kalau ayah mereka menolak menghargainya, itu tidaklah penting, karena bagaimanapun, Saka adalah putra mahkota. Dan kalau dia menolak mengambil tahta, klien lain akan bangkit untuk mengambilnya, karena yang bisa menjadi raja, hanyalah seorang pria. Mendengar itu Saka tersadar, kalau alasan Katara ingin dia pulang, karena Katara ingin dia menjadi raja, dan dia tahu kemampuan Katara, Katara bisa memanipulasi orang, membuat orang menjadi bonekanya, dan karena Katara tidak bisa menjadi raja, dia ingin mengendalikannya, dan membuatnya menjadi raja boneka. Saka pun meminta Katara mencari orang lain, tapi Katara mencoba untuk membuat Saka percaya dia lagi, dengan berkata kalau dia sama seperti Saka, dimana ayah mereka tidak menghargainya, karena dia adalah wanita, tidak peduli seberapa kuat dirinya, dan karena Eng adalah Ava terlemah, dan menangkapnya tidak berarti, mereka harus berbuat lebih, untuk mendapatkan harga diri mereka, yaitu menaklukkan Ba Sing Se. Katara pun bertanya apakah Saka bersedia membantunya, dan meski teringat kebaikan Eng, Saka memutuskan membantunya. Mereka pun pergi bersama Yue dan Suki, melewati The Serpent Pass, untuk mendahului pasukan suku air ke Ba Sing Se. Saka pun sempat protes, karena ini berbahaya, tapi Katara memintanya tenang, karena selalu ada harapan. Sorenya mereka istirahat, dan karena itu Saka sempat ngomel-ngomel, karena jika mereka lanjut saat malam, mereka tidak bisa melihat apa yang menyerang mereka. Saka pun mengejek Katara yang tidak bisa membuat rencana, tapi Katara mengejek balik Saka, yang tidak bisa menghindari es yang membuatnya kehilangan mata. Dan karena Suki meminta Saka melupakan kejadian itu, Saka berkata Suki tidak akan mengerti tradisi suku air, karena dia dari kerajaan tanah dan seorang wanita. Suki pun kesal, dan melihat keadaan memanas, Yue mencoba untuk mencairkan suasana, dengan bertanya bagaimana Suki gabung dengan keluarga kerajaan. Katara pun menceritakan, kalau di pulau Kiyoshi ada sebuah pemberontakan, dan orang tua Suki tewas di sana, jadi ayah mereka memutuskan mengadopsinya. Tak lama kemudian, Katara meminta mereka lanjut, dan ketika melewati jalanan yang putus, mereka terbagi menjadi dua, Katara bersama Suki, sementara Saka bersama Yue. Tapi di tengah jalan, mereka diserang ular laut, dan Katara langsung menggunakan bloodbendingnya, membuat ularnya tidak berdaya, dan akhirnya membunuhnya. Katara pun tersenyum, sambil berkata pada Saka, kalau dia tidak boleh meninggalkan harapan, karena kekuatan adalah harapan. Saka pun terdiam, dan melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah menonton!